Selain Majelis Ulama Indonesia menyayangkan setiap kekerasan tokoh agama sering dikaitkan dengan pengidap gangguan jiwa. Menurut Iksan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, harus ada pemeriksaan menyeluruh untuk menetapkan seseorang mengidap gangguan kejiwaan. Kita juga tidak boleh langsung menjustify bahwa itu perutunya orang gila. Karena harus ada penerbangan second of ini. Jadi jangan polisi yang menangkap polisi yang menyatakan gila polisi. Ini harus ada ikatan dokter ahli jiwa. Yang harus melakukan diagnos apakah pelakunya tersebut betul-betul orang gila. Ini supaya menimbul, tidak menimbulkan kecerigaan pada masyarakat.